Mereka adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Danu sepupu sekaligus keponakan korban, Mimin istri muda Yosef, serta Arigi dan abi anak Mimin. Pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal memiliki tersangka baru. Sosok diduga calon tersangka baru itu tak lain merupakan orang dekat korban yakni adalah Yoris. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan Youtube Diskursus.net, pengacara Yoris Leni Anggaini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Diakui Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabarnya penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Beruntung, firasat Leni tak terbukti hingga kemarin. Sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Kendati demikian, Leni sempat mencuriga Yoris terkait kasus Subang. Meskipun penyidik telah menetapkan lima tersangka, Leni dan kliennya enggan berburuk sangka kepada para pelaku. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Sementara kuasa hukum Yoris belak-belakan, tim pengacara Yosef justru mengurai firasat lain. Ketua tim pengacara Yosef, Rohman Hidayat justru menyinggung sosok Yoris dalam kasus Subang. Sebab diakui Rohman, yang kini menguasai harta dan kekayaan korban, Tuti dan Amalia adalah Yoris, bukan Yosef atau istri mudanya. Bahkan diungkap Rohman, TKP yang merupakan rumah milik mendiang Tuti sekarang dikuasa Yoris. Diakui Rohman, kliennya bahkan tidak bisa masuk ke rumah mendiang istri dan anaknya itu. Karena seluruh asetnya korban Subang dipegang sang sulung. Selain rumah, Yoris juga kini telah menjadi pemimpin alias kepala sekolah di ayasan sekolah milik Yosef. Terkait hal tersebut, Yoris sempat mengurai alasannya. Ditarik lagi sama si papa soalnya papa maksa Yoris buat ngejalanin sekolah lagi. Dulu lewat kades jalan cagak ya saya mengalah, ungkap Yoris. Sosok Oknum Banpol kembali mencuat di kasus Subang. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ini memang kembali terang setelah salah satu saksi, Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi. Kepada polisi, Danu belak-belakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di kasus Subang itu. Akhirnya, polisi menetapkan lima tersangka kasus Subang, termasuk Danu sendiri. Sosok Banpol itu kembali mencuat setelah polisi menyatakan akan mencari dia. Polda Jabar akan mencari dan memeriksa bantuan polisi. Banpol, yang diduga ikut membersihkan tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Sosok polisi tersebut diduga membersihkan TKP bersama dengan tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Surawan pada Jumat, 27 Oktober 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Surawan, dikutip dari kompas.com, Banpol, termasuk Danu, ikut menguras kamar mandinya, lanjutnya, dalam rangka mencari sosok tersebut, Surawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP, kemarin sempat kita tanya. Juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya, memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban. Kata Surawan. Pengakuan lawas Danu soal Banpol, Muhammad Ramdanu atau yang disapa Danu menjelaskan perkataan Banpol yang menyuruhnya membersihkan bakman di TKP kasus Subang. Pada 19 Agustus 2021, Danu sedang berjaga di depan rumah korban perampasan nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustiqaratu. Danu yang merupakan keponakan Tuti itu diminta anak sulung Tuti, Yoris, untuk mengawasi rumah, dikutip dari Youtube Harry Susanto, Selasa, 9 November 2021, Danu melihat seorang pria yang berdiri di depan rumah. Ia kemudian, menghampiri pria tersebut karena sudah diwanti-wanti Yoris untuk berjaga. Awalnya Danu mengira orang tersebut berasal dari kepolisian, rupanya pria tersebut adalah bantuan polisi atau Banpol dengan inisial U. Sebelum memasuki rumah TKP kasus Subang, Danu sempat memfoto Banpol U, foto tersebut kemudian ia kirimkan kepada Yoris, Danu foto dan kirim ke A, Yoris. Katanya ketika itu, Danu mengaku diajak menerobos garis polisi kemudian menuju kamar mandi, di kamar mandi itu, Danu diminta membersihkan bak. Danu menjelaskan kata-kata yang diucapkan Banpol U sehingga ia menuruti ajakannya, NU, Tolong kerukin air, begitu ucapan Danu yang meniru perkataan Banpol U, kemudian Danu mengikuti arahan. Banpol untuk menguras air bak. Ajakan Banpol menurut Danu, kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, mengatakan, sejak hari pertama penemuan mayat Amalia dan Tuti, polisi langsung olah TKP. Selain itu, TKP kasus Subang juga dipasangi garis polisi. Sejumlah barang diamankan polisi untuk jadi barang bukti, termasuk kunci rumah yang dipegang polisi, setahu kami kunci sudah di tangan polisi sejak hari pertama. Lantas, bagaimana bisa si Banpol kuasai kunci dan masuk ke rumah lewat pintu belakang, kata Ahmad Taufan saat dihubungi pada Selasa, 3 November 2021, silam. Setelah masuk ke rumah lewat pintu belakang, dia langsung menuju kamar mandi dan tidak singgah di bagian rumah lainnya, di kamar mandi. Si Banpol menyuruh Danu untuk menguras bak mandi dan membersihkan kamar mandi. Berdasarkan informasi yang diterima Ahmad Taufan, kamar mandi di lokasi perampasan nyawa itu adalah tempat dibersihkannya jenazah Tuti dan Amalia, Taufan menduga air di kamar mandi itu sudah bercampur darah. Di kamar mandi tersebut, Danu menemukan sejumlah barang di bak mandi yang diduga berkaitan dengan perampasan nyawa Tuti dan Amalia. Kemudian Oknum Banpol itu meminta Danu meninggalkan barang-barang tersebut, jadi Danu saat menguras bak mandi, saat airnya surut, menemukan gunting dan pisau kater. Danu tanyakan ke si Banpol, ini apa? Si Banpol meminta Danu untuk menyimpan lagi gunting itu. Danu enggak tahu kalau itu barang bukti, ucap dia, jika lokasi vital terkait perampasan nyawa Amalia dan Tuti dicampuri pihak lain di luar polisi. Ahmad Taufan setuju soal kemungkinan barang bukti rusak. Namun, pihaknya mendapati jawaban bahwa petugas Banpol diperbolehkan masuki TKP, karena olah TKP pada 19 Agustus sudah selesai dilakukan pada 18 Agustus. Namun belakangan, ternyata olah TKP kedua justru dilakukan polisi pada September 2021. Terima kasih. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar bakal gelar prarekonstruksi kasus Subang, yang menewaskan Tuti dan Amalia. Pekan lalu, penyidik sudah menggelar olah TKP ulang dalam kasus Subang dan berhasil menemukan sejumlah bukti baru. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombesurawan, mengatakan, dalam prarekonstruksi kasus Subang itu, pihaknya akan menggali motif para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021, adapun prarekonstruksi. Kasus Subang digelar pada Rabu atau Kamis Pekan ini, dalam prarekonstruksi, penyidik bakal kembali menghadirkan tersangka Emram Danu alias Danu keponakan dari korban Tuti Suhartini. Sementara, tersangka lain, yakni Yosef, Mimin, Arigi dan Abi, masih belum dihadirkan secara langsung dalam prarekonstruksi nanti. Surawan pun tidak menjelaskan apa alasan keempat pelaku lain tidak dihadirkan. Sebelumnya, penyidik di Treskrimung Polda Jabar melakukan olah TKP ulang, untuk mengungkap peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Olah TKP dilakukan setelah salah satu pelaku mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke Polda Jabar. Saat ini, polisi telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. Kelimanya adalah suami korban Yosef, Em Tram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua Yosef serta Arigi dan Abi anak dari Mimin. Terima kasih telah menonton!